Ikan tuna Tapi, tahukah Anda bagaimana cara para nelayan kita menangkap ikan tuna tersebut? Proses penangkapan ikan diawali dengan pelayaran menuju area penangkapan ikan atau fishing ground. Teknik penangkapan tuna di selatan Malang masih menggunakan cara yang sangat tradisional. Terdapat beberapa metode penangkapan ikan yang biasa digunakan. Pertama, dengan menggunakan pelampung yang sudah dililit benang pancing sepanjang 100 hingga 200 meter. Serta, diberi pemberat dan umpan berupa ikan tongkol, cakalang, atau cumi segar. Pelampung tersebut kemudian dilempar ke laut dan pemberat akan membawa kail ke dasar laut. Saat ada ikan tuna yang tertangkap, pelampung akan berputar cepat dan nelayan akan menegati pelampung untuk memulai proses pengangkatan ikan. Cara lain yang biasa digunakan adalah teknik pancing tuna. Pada teknik ini, nelayan menggunakan umpan berupa rampala atau umpan tiruan yang berbentuk ikan. Setelah umpan terpasang, nelayan akan menurunkan tali pancing ke laut dan memanfaatkan kelajuan kapal untuk mempertahankan posisi umpan di permukaan laut. Saat ikan tertangkap, nelayan akan menarik tali pancing untuk mengangkat ikan ke atas kapal. Ada beragam varian secara penangkapan tuna seperti ini di wilayah lain. Meskipun terkesan sederhana, namun ramah lingkungan, dan masih digunakan oleh mayoritas nelayan tradisional tuna di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!